Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sofwan, sahabat PNW, dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Hei, bu orang belakang, bu. Kenapa ya? Itu jeder, jeder. Ini gak apa nih? Baik sahabat, petir, dimanapun berada, hari ini saya ngumpul warungnya, namanya warung PNW, ini memang luar biasa. Pak, ini kan dengan Bapak Joanes, ini Ibu Joanes, ini Hanafi, jagunya IT kami di Kota Medan. Ini Pak Joanes juga, temannya Pak Joanes. Namanya kebetulan sama, ngumpulnya di warung PNW. Hari ini kami sengaja kumpul di sini ya, mengingat perkembangan PNW ini luar biasa akhir-akhir ini. Di mana luar biasa, tahu gak Pak Joanes, di mana luar biasa perkembangan PNW hari ini? Oke Pak, luar biasa ini PNW, di mana-mana sudah terkenal. Sudah terkenal, satu. Seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Kalau di Sumatera Utara hampir rata ya? Kalau di Sumatera Utara hampir seluruh. Baik di Sergei, di Tanjung Murawa, Langkat, dan sebagainya. Jadi untuk saat ini, saya selalu optimis bahwa mimpi-mimpi atau perjuangan kita selama ini bakal jadi kenyataan. Wah, ini keren, luar biasa. Apa yang heboh berita saat ini yang lagi rame dibicarakan orang, baik di Facebook, di WA, maupun mungkin di dunia digital lainnya? Baik Pak. Untuk kaum PNW, apa yang paling heboh? Terutama untuk perkembangan saat ini, yang lagi terkenal, khususnya anggota PNW. Satu, saya dengar itu masalah perumahan. Wah, ini keren ini. Khususnya anggota PNW yang sudah lulus KYC. Yang sudah lulus KYC. Dan kedua, yang saya tahu lagi melalui WhatsApp group mengenai Mas Batangan. Mas Batangan. Kira-kira Pak Joanes yakin ini? Selalu optimis, Pak. Selalu optimis, ya. Asal doa kita positif, mudah-mudahan direstui oleh yang maha kuasa. Dan jadi kenyataan. Tidak merugikan orang lain, ya. Dan tidak merugikan orang lain. Kita kan nggak ada yang merugikan, ya. Betul, Pak. Betul. Jadi Pak Joanes kepingin rumah, ya. Sesuai yang dibicarakan banyak orang. Kalau saya ditanya pribadi, Abah, saya terutama mengidolakan dan menginginkan rumah. Rumah? Kalau Ibu rumah apa, Mas? Rumah. Tapi Bapaknya udah. Masa dua rumahnya? Satu aja lah. Masuk Ibu, biar dua rumah. Untuk hanya satu, ya kan? Untuk ada. Luar biasa. Iya, masa-masa depan ini, ya. Untuk masa depan, Pak. Jadi perkiraan dari Pak Joanes, ya, tentang masalah ada muncul berita, ya. Rata-rata kita lihat di Instagram, kemudian di WhatsApp paling banyak, ya. WhatsApp group. Betul, Pak. Masalah perumahan dan Mas Batangan. Iya, betul. Kira-kira berapa persen tingkat keyakinan Pak Joanes terhadap ini? Kalau masalah keyakinan, Pak, saya pribadi bukan lagi 100 persen, Pak. 1000 persen. Yakin, ya? Yakin. Alhamdulillah. Bakal jadi kenyataan. Ini luar biasa kalau saya seserahkan kepada Tuhan. Amin. Kalau memang rezeki kita nggak kemana itu, ya. Amin. Jadi memang ada teman-teman membicarakan salah seorang itu, Pak Philips, ya. Pak Philips itu kan dari Jawa Timur, ya. Anak sih tau ya, Pak Philips dari Jawa Timur, ya? Tau, Pak. Dengar namanya, ya. Ketemu orangnya? Belum pernah. Dia ini memang seorang pengusaha perumahan developer, ya. Sudah banyak dia lakukan pembangunan-pembangunan perumahan. Kemudian dia kena, bermain depai network itu dari 2019. Mungkin koin P-nya 100 ribuan ada. Wow. Jadi luar biasa. Luar biasa. Dan dia akan menjadi vendor untuk perumahan seluruh Indonesia. Wow. Beliau rencananya. Kemudian beliau sudah membentuk PIC, ya, perwakilan-perwakilan dari tiap daerah. Itu ada ratusan orang. Dia sudah persiapkan itu. Yang di Medan, Medan ada. Namanya Riani, tapi dia tinggalnya di Binji. Di Binji. Ya, tapi ya, bisalah. Binji Medan kan dekat, tidak terlalu jauh. Jadi yang kita inginkan, PIC-PIC yang sudah ditunjuk, ini segera bentuk tim dan bekerja. Karena Pak, pionir kan mengharapkan semua ini. Kapan bisa berkomunikasi, kapan bisa isi formulir. Setelah formulir diisi, ini mau ditaruhkan di mana. Kemudian setelah itu, tugas PIC ini tadi, harapan kita, harapan kita, dia bisa memberikan sebuah gambaran, letak lokasi tanahnya di mana, bentuk perumahannya seperti apa, pipinya apa. Kemudian yang berikutnya, harganya berapa. Memang kita tahu, harganya, harga konsensus nantinya berapa. Transaksi bisa dilakukan pada saat MyNet terbuka. Saat ini belum. Saat ini, kita masih mengisi formulir saja dulu. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Kemudian nanti ada pendaftaran yang berikutnya, yang kedua. Pertama, berapa orang yang mesen. Yang kedua, setelah jatuh nilai harga nanti, Bapak mau ambil NTP berapa. Bapak mau ambil rumah yang di mana. Nah, itulah kira-kira gambaran yang kita minta sama si Iryani itu. PIC yang ditunjuk dari Jawa. Kalau Anafi, harapannya apa, Fih? Harapan saya, Pak. Mengenai properti ini. Properti ini kan masih dalam tahap awal. Wacana. Wacana. Meminta data, polis. Kita kan tidak mungkin percaya sebegitu saja. Betul. Karena lagi banyaknya pioner yang mau menjual harga di bawah konsensus. Hacker. Penyusuk. Atau pencuri koin. Jadi kita ingin mengetahui gitu. Perkembangan nanti dari developer-nya, kontraktor-nya, investor-nya, surat-menyuratnya, harus detail. Dan sudah ditandatahani di mana mau dibangun. Itu kan. Berapa Fih. Harga disesuai konsensus kan. Global. Nah, di beberapa kan macam. Itu nanti ya. Itu nanti. Seperti itu, Pak. Ya memang kalau saya bilang ya, kalau tadi Anafi mengatakan, dia harus tahu dulu siapa, developer-nya, siapa ini. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau saya kira ya, PIC yang sudah ditunjuk itu segera bekerja. Kemudian berikan sosialisasi. Kita kan orang awam ya, pioner-pioner ini. Betul. Ibu mau kepingin mas Batangan, tahu nggak caranya memperoleh seperti apa? Iya, betul. Nggak tahu. Berarti orang yang ditunjuk, perwakilan Kota Medan katanya, harus bisa memberikan penjelasan, aturan main. Untuk perumahan, formulirnya ini, aturan main seperti ini. Untuk nanti mas Batangan, aturan mainnya seperti ini, waktunya begini, harganya demikian. Inilah perlu penjelasan untuk sosialisasi. Sampai hari ini, kita belum memperolehnya. Kita tanya Pak Gojek dulu, Pak Joanes. Apa harapan Bapak? Kalau saya pribadi, Pak, harapan saya ingin punya rumah. Punya punya rumah juga ya? Selama ini belum punya rumah? Punya rumah, tapi artinya masih juga memperolehnya. Oh, begitu. Jadi harapannya rumah lah ini ya? Rumah. Ini luar biasa, Pak. Rumah. Rumah, anak itu rumah juga? Rumah. Ibu-nya mas. Mas. Beda. Memangnya sudah berapa lama mengikutiin penelogenek? Kalau saya, Pak, awal tahun, Januari 2022, Pak. Januari 2022. Boleh dapat bocoran nggak berapa koin B-nya sekarang? Kalau untuk hasil tambang sendiri, Pak Haji, sekitar 231. Keren tuh. Kalau satu koin bisa dapat lima rumah, kalau dua ratus ya berapa rumah? Waduh, nggak bisa dihitung lagi, Pak Haji. Kita berminu. Betul, Pak Haji. Betul, betul. Jangan marah ya teman-teman yang bisa kuenen-kuenya. Ini kan ngobrolan kami. Inilah yang membuat silatur kami makin akrab. Jadi, kalau memang nanti ada rezekinya di PN2, Alhamdulillah. Kalau nggak ada, kami saling kenal. Berteman, ini luar biasa. Kami bisa duduk di sini, kami bisa ngobrol di sini. Jadi, harapan teman-teman dari PN2 ini luar biasa. Langsung bocorkan, hampir seribu. Ngeri, seribu hampir. Referalnya nggak banyak, jadi nggak banyak urusan. Hanya dua? Kalau saya kebanyakan, unreferalnya. Ini kalah kamu. Rasial ya itu. Jadi, ya mudah-mudahan kita terus akan mengikuti perkembangan. Kemudian nanti ini, sekitar minggu depan ya, ada rencana berangkat ke Jakarta. Kita kumpul teman-teman sah Indonesia, perwakilan provinsi. Nanti mungkin yang bisa kami bawa oleh-olehnya berita yang pertama. Apa sih perkembangan PN2 ke depan? Bagaimana sih rencananya yang ke depan? Masalah perumahan, masalah batangan, dan lain sebagainya. Bagaimana vendor-vendor yang untuk Indonesia? PN2 sudah terbangun belum? Nah, nanti akan coba kami pertanyakan di Jakarta, besar harapan kita, kita ini jadi legal ya, bukan ilegal lagi. Betul. Karena teman-teman di Jakarta sudah mulai mengadakan pendekatan ke orang-orang yang berpengaruh di dalam penentuan persyaratan untuk digital ini. Nggak OJK, Bapeti, teman-teman sudah mengarah ke sana. Jadi kalau andai kata kemarin itu ada perintah-perintah yang negatif, itu hanya miskomunikasi. Sebenarnya PN2 ini adalah milik Nikolas Koukalis Amerika. Jadi nggak bisa sembarangan di blokir di Indonesia. Negara lain kan tidak. Iya, betul. Dia masih terus berkembang. Jadi rupanya ada yang coba-coba pakai merek PN2, itulah yang kena bolkir. Yang mereka buat sendiri, kembarannya. Tapi aslinya PN2 masih berjalan dengan baik, sampai hari ini belum ada permasalahan. Kenapa? Yang pertama, PN2 tidak pernah dipungut biaya. Betul. Kemudian PN2 ini nggak pernah ada merugikan para pemainnya. Betul. Karena nggak bayar. Betul. Sembanya gratis. Jadi ini belum ada permasalahan. Kenapa belum dapat izin? Karena kita belum mendaftarkan. Betul. Nah kalau sudah mendaftarkan lagi, kita baru tahu dapat izin atau tidak. Iya. Jadi semuanya masih berjalan. Jadi doa kita bersama, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik PN2 kita ini. Kemudian apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, ini segera tercapai. Amin. Namun banyak permasalahan-permasalahan yang ada di anggota pioner sendiri. Sudah KYC, tapi belum di transfer. Betul. Ke dompet wallet. Iya. Ada yang sudah lama menambang, tapi belum KYC juga. Iya, betul. Kita tanya sama suhunya. Pak Raffi, gimana bisa sampai terjadi seperti itu? Jadi gini, Pak. Ya sudah lama menambang, tapi belum KYC. Sebenarnya gini, Pak. Nikoles-Kokalis berkata, Kita intinya, yang awal-awal dulu. Yang awal-awal dulu, anggota pioner yang menambang. Dia dikasih KYC, dia supaya apa? Dia dipendor, menambahlah apa dia, kan? Poin dia. Jadi, kalau yang untuk lama-lama ini, memang sengaja diberikan yang lama. Nah, kenapa? Karena apa? Nanti ketika dia... Biar terjaga koinnya. Biar terjaga koinnya, Pak. Tidak diobral. Tidak diobral, seperti itu, Pak. Jadi kalau saya mengatakan ya, teman-teman yang belum KYC bersyukurlah. Karena nggak ada koin yang terpakai. Tapi teman-teman yang sudah KYC, Naksunya besar. Nggak bisa dihalangin ini. Kemudian emosionalnya luar biasa. Betul. Kenapa nggak bisa dijual? Iya. Sabar. Saya kan sudah KYC, saya manfaatkan lah, saya jual. Jadi ada teman-teman sebagian ya, Yang mungkin nafsunya besar, emosionalnya tinggi. Dia jual koinnya. 50 koin, 100 koin. Mungkin lebih ya, dia jual. Dia nggak tahu. Orang yang membeli dan orang yang menjual, Sama-sama kena ban-nya nih. Kena blokir. Kena blokir. Akunnya di blokir. Berarti dia nggak bisa pakai lagi. Jadi teman-teman, pioner dimanapun berada, Bersyukurlah kalau belum KYC. Karena KYC itu pasti akan datang ya, B. KYC itu pasti akan datang. Sudah di depan mata. Sudah di depan mata. Dan orang-orang yang sudah KYC, Simpan koin baik-baik. Kalau pun mau barter, uji coba. Ya, ambillah 1 koin, 2 koin. Lakukanlah pelatihan barter, uji coba. Dan nanti kita akan merasakan, Seperti apa rasanya barter itu. Dan ini terus berkembang. Cuma kita tunggu nanti, Warung ini sudah bisa barter dengan koinnya, Atau belum? Kalau bisa, Pak Haji, secepatnya. Secepatnya. Tapi untuk saat ini, Karena belum pindah ke wallet. Jadi apa yang mau disampaikan kepada teman-teman pioner? Ya, harapan saya untuk teman-teman anggota pioner, Baik yang sudah dapat undangan KYC, Ataupun yang belum, Mohon sabar. Dengan kesabaran, Kita tidak akan dirugikan. Karena harapan kita ke depan itu, Sudah di depan mata. Sementara kita menambang, Sudah membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara tinggal menunggu waktu, Kenapa tidak? Hanya menunggu saja ya? Hanya menunggu saja. Menunggu yang pertama terus? Dan jangan lupa juga, Tetap klik petir tiap hari. Jadi, harapan itu bakal jadi kenyataan, Asal kita sabar. Kalau untuk anak api, Apa pesan-pesannya? Untuk teman-teman pioner, Yang belum KYC. Bagi pioner yang belum KYC, Harap lu sabar. Jangan berusaha susu. Intinya tetap sabar. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Yang handphonenya rusak, Hilang. Yang handphonenya rusak, Hilang. Bisa kita kembalikan. Bisa ya? Berapa api kembalikannya? Hah? Tidak usah bayang. Tidak usah bayang. Gratis. Gratis. Itulah hebatnya anak medan ini. Jadi nih, Kalau sekalian-kalian berkata, Pai ini hanya untuk orang-orang biasa. Iya. Hanya untuk orang biasa. Betul. Berarti apa kata dia? Yang di awalnya menghabis-habiskan koin. Iya. Nah. Hanya untuk orang biasa, Di awalnya menghabis-habiskan koin. Artinya apa? Yang di awalnya menghabis-habiskan koin, Nanti bakal dia melihat harga itu gimana. Oke, oke. Terima kasih. Kalau ibu tadi ya, Rencananya Bu Joanes, Mas Batangan. Rencananya mau ambil berapa batang? Berapa batang? Berapa batang? 5, 10. Cuma mampuan daripada koin pinya ya? 10 batang. 20 batang. Baik teman-teman, Sahabat PNRWG dimanapun berada, Dari perbincangan kami ini, Dapat saya lihat ya Pak Joanes ini, Macem sintua saya lihat. Omongannya teratur, Satu-satu, Orangnya sabar, Dan lain sebagainya. Kalau ibu ini, Ikut Pak Joanes saja. Namanya pun Pak Joanes. Ibu Joanes. Iya betul. Kalau Anafi, Ini ciri anak medan ya, Orangnya sportif, Di samping sportif. Coba bayangin tadi, Mengembalikan koin pi orang, Yang handphonenya rusak hilang, Gratis tak usah bayar. Pada usia pancing, Berapa pi dia bilang tak usah. Itulah hebatnya anak medan, Sahabat petir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir. Jendir, jendir, jendir.